Sekiranya kami akan menjelaskan, tortor bagi orang Batak, itu berasal dari suara hentakan kaki di rumah Batak, karena kan yang terbuat dari kayu. Dan biasanya tortor ini akan di ringo al-al musik tradisional, ada tagani, ada ogun penggorang, ada sarune, lalu ada heset. Dan harus ada paminta gondang, paminta gondang itu adalah yang memintakan nama gondang, kami cuma menarikan. Nah, sekiranya kami akan jelaskan, tortor penggorason itu adalah tortor penyucian, tapi sebelum dilakukan penyucian, maka yang melakukan penyucian harus disucikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami akan menortor tortor si berumah lain. Inilah gondangasi penjaga budaya dari Sekolah Adat Inang Nauli Basah Sibirsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan 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 menonton! gua alpargosi rindana susu perlomban atau wong sama saya katanya sudah itu opo terbelajari dok usaha lagi akadok aneh manor terpahami baik ma banguras tidak gindo itu di banguras selamat menikmati 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 buah-buah buat hei masai perempuan kita lagi tau gue ma kasih pulih atau mau liat emak toni maaf pencerami ala nunga sahabasupak putar debata berada kandahabadiyah nungarodo saling laupung mawara kita angkian utusung dosyen ibadah yang utusun kita dan mengumumkan siang rombongan aman tanah barang. Nasir Limon selalu mengalami tekanan-tekanan di dalam memperjuangkan vaksin sendiri. Tetapi semoga dengan datangnya rohobo kita, menunjukkan segala rintangan dari kita sehingga kita nantinya bisa menang, bisa kembali tanah kita, bisa masyarakat menikmati hasil keperdekaan. Dan kami harapkan kepada seluruh masyarakat adat, mari kita selalu bersatu untuk melawan yang namanya pencetak. Kita tahu perjalanan di Indonesia adalah hasil perjualan pada orang-orang 20 kita. Sedikit saya ceritakan sama bapak-bapak ibu-ibu, karena ini mungkin yang terakhir bagi kami sebagai perjalanan di dalam mempernyatih hari aman semuanya. Setiaikan terima kasih. kembali ke tempat. Kami bersilakan acara ini lagi kembali kepada Abad Nitya. Terima kasih.